Yosef, suami dari Tuti Suartini, korban pembunuhan di Subang yang jasadnya ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard, kini didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum Yosef yakin bahwa suami korban, yakni kliennya, tidak terlibat dalam pembunuhan. Hal ini juga diakuinya berdasarkan sejumlah bukti kuat yang ia dapatkan. Dikutip dari Tribun Jabar, Yosef, suami dari Tuti Suartini, 55 tahun, dan juga ayah dari Amalia Mustika Ratu, 23 tahun, sudah beberapa kali dimintai keterangan oleh kepolisian terkait penemuan mayat, ibu, dan anak di bagasi mobil di Dusun Ciseti, Subang pada Rabu 18 Agustus lalu. Yosef adalah orang pertama yang mengetahui ada yang tak beres di lokasi kejadian. Ia kemudian melapor ke kepolisian sebelum jenazah Tuti dan Amalia ditemukan di bagasi mobil. Saat dikonfirmasi pada Rabu 25 Agustus 2021, kuasa hukum Yosef Rohman menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus kematian istri dan anaknya. Yosef diakuinya kooperatif dalam memberikan setiap keterangan pada pihak kepolisian. Rohman mengatakan saat kejadian Yosef berada di kediaman istri mudanya. Hal itu juga dikuatkan dengan pernyataan dari beberapa saksi seperti istri muda serta anak dari sang istri muda yang mengatakan bahwa Yosef saat kejadian berada bersama mereka. Dari pengakuan Yosef pada polisi, ia mengatakan sedang berada di kediaman istri muda sejak 17 Agustus malam hingga 18 Agustus subuh. Kuasa hukum Yosef Rohman memaparkan sejumlah pertanyaan diajukan pada kliennya selama diperiksa. Setidaknya hingga kini sudah tiga kali Yosef menjalani pemeriksaan. Rohman mengaku Yosef ditanya polisi soal hubungan rumah tangganya dengan korban. Kemudian terkait riwayat hidup hingga masalah hiayasan. Yosef sendiri mengatakan pada Rabu 18 Agustus pagi, ia pulang dan hendak mengambil stik golf. Namun ia justru mendapati kondisi rumah tak beres hingga melapor ke pihak kepolisian. Seperti diketahui hingga saat ini, kepolisian belum juga menetapkan tersangka atau mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Fakta demi fakta kemudian dipaparkan polisi terkait tewasnya ibu dan anak tersebut. Termasuk yang teranyar fakta bahwa korban Amalia ditemukan tanpa busana di bagasi mobil Alphard. Meski begitu polisi menegaskan tidak ada kekerasan seksual yang dialami korban. Polisi mataikan pelaku diduga orang dekat korban dan berjumlah lebih dari satu orang. Pasalnya pelaku diakui kepolisian tahu betul seluk-beluk kediaman korban. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih telah menonton!